Ada satu momen yang gue langsung engeh kalau beliau ini pasti punya background FNB dan pastinya belajar mengenai makanan, penyajiannya, dan lain-lain di video yang ini. Terutama pas lagi membahas bagian... Hola netizen yang maha benar! Setelah cukup lama menyembunyikan identitas aslinya, Code Blue akhirnya membuka identitasnya ke hadapan publik. Hal tersebut dilakukan Code Blue saat berbincang-bincang bersama Dr. Richard Lee. Dr. Richard mengaku terkejut dengan sosok Code Blue yang selama ini dikenal misterius dan tidak pernah menampakkan wajahnya di dalam konten yang ia buat. Penasaran dengan identitas sebenarnya Code Blue, Dr. Richard kemudian berusaha menebak. Pria kelahiran tahun 1985 itu kemudian mengungkapkan kedekatan hubungannya dengan Tigris. Code Blue juga mengatakan sudah mendatangi lebih dari 50 negara di dunia dan mencicipi berbagai jenis makanan. Alasan Code Blue membuat konten tentang makanan sejak awal tahun ini juga didasarkan atas kegemarannya makan dan jalan-jalan bersama istrinya, Horosa. Lulusan S2 Financial Engineering itu juga mengaku sebenarnya sudah pensiun dan itu sebabnya dia sekarang memutuskan meninggalkan Jakarta untuk menetap di Bali. Walaupun sudah tidak bekerja, Code Blue membantah menggantungkan hidupnya dari hasil endorse. Dia bahkan sengaja tidak menerima endorse sampai kemudian diingatkan karyawannya karena sering disebut sombong. Oleh sebab itu, Code Blue akhirnya terpaksa menerima endorse tapi tetap mempersulit caranya dengan tujuan tidak ada yang bisa membayar dia untuk endorse. Latar belakang pendidikan dari sosok Code Blue pun turut menyita perhatian Dr. Richard. Tampak terkejut mendengar pengakuan Code Blue yang selama ini tidak pernah memperlihatkan dirinya. Dr. Richard Lee kemudian menirukan jargon Code Blue saat mengulas makanan. Dr. Richard kemudian mengomentari penampilan Code Blue yang sebelumnya ditertawakan Omai dalam konten TikTok-nya. Latar belakang pendidikan dan penampilan Code Blue itu kemudian menjadi sorotan netizen yang bodiman. Nah, gimana menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa boleh sekadal Blue itu? Apa boleh se-don't worry itu? Nih, Omai gue kasih tau ye, kalo punya congor tuh dijaga. Minimal ada saringannya gitu, biar ke-filter tuh kata-katanya. Kalo gak suka sama kontennya, ya gak usah hina fisiknya. Identitasnya Code Blue tuh jadi keliatan gara-gara lu. Konten kontennya dia tuh sengaja emang gak ada mukanya. Ya kita jadi tau gara-gara si Omai ini. Akhirnya kan si Code Blue itu diundang ke podcast-podcast kan? Nah, itu tuh namanya doxing. Pencemaran identitas tanpa izin dari orangnya. Nah, kalo pelapor seriusin perkara ini, ya bisa masuk penjara. Assalamualaikum, gitu. Omai, kalo gue liat nih konten lo, terus gue bilang, gue pikir Angelina Jolie, kira-kira lu ngamuk gak? Itu kan sarkas. Tapi tuh ujung-ujungnya dan tujuannya ya menghina gitu, walaupun itu halus. Kalo di podcastnya Dr. Richard, si Code Blue nih bilang, kalo misalkan Omai dan Code Blue itu tuh gak saling kenal ternyata. Gak kenal kok nyenggol-nyenggol orang, biye. Coba kau berkaca dulu lah Omai sebelum kau menghina orang. Nanti kalo orang hina kau, kau ngamuk. Ibu manusia yang bagaimana lah kau ini? Ternyata ya, si Blue itu memang punya sertifikat, say. Yang berpengalaman di bidang FNB. Jadi, kemarin ada yang keluar-keluar ngomongin kalo si NB ini gak punya kredibilitas untuk mereview-review makanan. Ternyata Anda salehah, say. Desa memang punya lisensi, punya sertifikat di bidang FNB. FNB, ya. Jangan sampe Anda kebalik ini sekarang, ya. Ini Tijen ngejar-kejar Anda. Mana tunjukin lulusan apa Anda? SD? SMP? Oh, berhenti disitu. Eh, sorry. Eh, sorry. Ups. Hah. Tuh kan, jadinya kan dikejar-kejar sama Tijen. Kan dicari-cari kan kesalahannya. Mbak sih, cari-cari masalah. Udah tau, ya. Mbak, gak ada gelar apa-apa. Ya Allah, rumpi deh, jarah deh. Enggak, kita ngomongin tentang apa adanya nyata tanpa tendeng aling-aling, ya. Yang kita omongin ini bukti nyata sekarang. Ayo, coba Anda bisa menjawab apa kalo udah kayak gini. Tijen bekerja dengan tangan-tangannya. Bisa jawabnya, mbak. Enggak bisa. Iya, gak bisa lah. SMP ya, mbak. Coy, SMP ya, mbak. Enggak masalah. Sebenernya pendidikan itu enggak menjamin seseorang itu bisa menjadi pintar atau apa namanya? Wise. Tapi ternyata memang pola pikir sama pola pandang Anda. Jangan ketinggian, mbak. Ntar ketemu Tuhan. Serem, loh. CCD Blue akhirnya menunjukkan kalo dia memang punya capability untuk bidang FNB. Tuh, ada sertifikatnya, loh, say. Alemong, deh. Makanya, mbaknya, sesepu, ya Allah. Suka gemes, deh, gue. Jangan ngerasa paling FNB, say. Udah tau, kan? Di atas gunung masih ada Gunung Fujiyama, coy. Di atas langit masih ada Watman Paris. Terus gimana, Nuka, udah sekarang kayak gini? Mbaknya bisa nunjukin, mbak. Oh, maaf. Sepi ya. Maaf. Maafkan daku, ya. Netizen, gunakan jari jemarimu. Anda tahu apa yang Anda harus lakukan? Lakukanlah. Gue udah sering, ya, sebenernya, ya, liat reviewannya Koda Blue di FVP gue kayak lewat. Gue udah tahu lah cara dia nge-review tuh kayak gimana, gitu kan. Nah, hari ini gue tuh kayak iseng-iseng ngeliat TikTok dia lagi. Gue ulang lagi reviewan dia. Kayak atu-atu gue liatin. Gue yakin banget, bener-bener saya yakin-yakinnya kalau ini orang tuh bukan orang biasa. Ngerti gak sih? Bukan cuma rakyat biasa yang punya standar tinggi. Enggak. Menurut gue nih kayaknya orang punya bidang FNB, gitu loh. Tar belakang bidang FNB. Karena dia tuh bener-bener tahu banget apa yang dimakan, apa yang dimasak, apa yang disajiin, gitu loh. Bahkan kayak, lo tahu kan, biasanya food reviewer tuh cuma bilang ini enak, ini kurang gak enak, ini kurang asin, ini kurang manis, kayak gitu-gitu kan. Tapi dia enggak. Dia sampai tahu sausnya apa, apa yang ada di dalam makanannya itu, terus juga fresh-nya, terus penyajiannya gimana, apa namanya, rasa kopi tuh seharusnya seperti apa, kematangan tuh harusnya seperti apa, terus cara dia masaknya tuh harusnya seperti apa, gitu loh. Bener-bener sedetail itu, gitu. Lo bayangin orang sedetail itu gak punya basic FNB tuh menurut gue gak mungkin. Kalau cuma kayak dapet dari pengalaman, karena gue orang yang suka makan, kayaknya gak mungkin deh. Itu harus sekolah, weh. Bahkan gue yang kayak orang awam biasa, gue gak ngerti permasakan aja gitu ya. Kalau misalkan disuruh review makanan, yaudah gue cuma bilang seadanya doang. Enak, gak enak, kurang asin nih, kurang manis. Kayak gitu kan. Loh kalau dia tuh enggak, dia bener-bener kayak, di semuanya tuh dijabarin sama dia. Enak apa enggak, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ini gak ada nih, gak berasa nih. Kayak gitu. Bahkan asinnya aja dia tahu, ini dari ikan apa, dari cumi apa, kayak gitu. Bahkan video yang gue stitch aja, gue abis nonton, dan gue kayak geleng-geleng melihat kemampuan dia. Dia sampai bisa tahu, kalau fatnya itu burn, terus juga kayak nasi, kematangannya dia pencet, dia bisa lihat gitu loh. Ini gak matang gitu. Terus kayak potongan dari dagingnya, kalau misalkan ketebelan atau ketipisan, dia mungkin akan bagaimana, tapi dia tahu, ini pas nih potongannya nih. Jadi rasanya enak pas ditors, kayak gitu. Awal-awal jujur aja, gue gak suka sama kontennya kode blue, gara-gara dia tuh sering banget komplain masalah kayak piring pecah, gelas pecah, kayak gitu-gitu, terus kayak sendok kotor. Nah, gue kan orang awam ya, rakit biasa, jadi gue ngerasa, ya kalau gelas pecah, yaudahlah gitu, maklumin aja. Terus kalau masalah sendok kotor, yaudah kita bersihin aja sendiri, kayak gitu. Kalau dia kan enggak kan, kalau dia kan minta ditukar, minta digantiin dengan yang baru gitu, dan setiap dia minta tukar, minta gantiin yang baru, ya dia selalu videoin. Jadi kita tahu juga, oh ini orang pelayanannya bagus gitu loh, ini restoran pelayanannya luar biasa, karena dia mau ngikutin standar yang emang kode blue punya gitu loh, maksudnya di orang FNB, jadi dia tahu gitu. Ini gak boleh kotor, ini gak boleh gelas pecah. Jadi kan pembelajaran juga kan, buat si pemilik restoran, kalau misalkan kita menyajikan, jangan sampai pakai piring pecah, atau gelas pecah gitu loh, atau enggak kayak double check untuk kebersihannya, kayak gitu. Halo guys, lagi rame banget soal kode blue, dan jujur gue suka banget nontonnya, berasa kayak deg-degan gitu, dan ada satu momen yang gue langsung engeh, kalau beliau ini, pasti punya background FNB, dan pastinya belajar mengenai, makanan, penyajiannya, dan lain-lain, di video yang ini, terutama pas lagi membahas, bagian penyajian dengan plastik. Jadi, menurut gue, pasti beliau punya background, yang sampai beliau tahu, kalau gak boleh penyajian dengan plastik, seperti itu, apalagi untuk shasim, ya karena kemungkinan terjadi cross-contamination, bisa ada mikroorganism, atau mungkin mikroplastic contamination. Ya, gue tahu, karena gue belajar mikrobiologi, salah satunya yang bisa menginfeksi manusia, jadi pasti belajar cross-contamination, dan pasti beliau mempelajari itu, dari sekolah, atau yang lainnya gitu. Kalau enggak, gak mungkin tahu gitu, karena itu agak spesifik sih menurut gue. Makanya setiap gue nonton, kayak kontennya beliau tuh, kayak gue dedikan, banyak belajar hal baru juga, mengenai soal makanan, dan banyak detil-detil yang gue tadinya, oh, harusnya begini ya, gitu. Banyak banget sih ilmu yang gue dapet ya, menurut gue, beliau bukan cuman food blogger yang biasa ya, yang cuman kayak enak, enggak, iya, manis, gurih, apalah. tapi attention to detail, karena menurut gue, gue yakin banget ada background pendidikan di belakangnya, sehingga dapet ilmu baru buat gue juga gitu. Ya itu aja sih, intinya gue selalu deg-degan kalau nonton kontennya beliau. Kalau kalian ngikutin perkembangan kasus ini ya, kan kalian tahu, pertamanya, di-steal sama si sepuh, kalau si cewek ini lagi dibawa tabur sama Code Blue, dicuci otaknya, dan dipisahkan sama ibunya, itu aja, dan mikir kayak, meskipun aku gak langsung percaya, tapi ada beberapa orang, dan termasuk aku juga menunggu nih, ini bener gak sih ceritanya gitu ya kan, ditambah si sepuh, pegang handphone, hah ini, hahahaha, gitu kan, kayak, kita jadi bertanya-tanya, ya di luar konteks kita juga, menghakimi, aku jujur, aku ikut menghakimi, oh my, loh gara-gara ini, maksudnya, kayak apa korelasinya review makanan, sama fisik seseorang, emang orang jelek gak boleh gitu kan, tapi tetap jadi kepo gitu, emang, segimana sih kok, sampai orang yang, kayak oh my gini bentukannya, maaf ya, maaf ya, cuman kan maksudnya, sampai diketawain gitu kan, kesannya kayak, apaan banget gitu kan, jadi, waktu dispil, dia bakalan nampilin muka, di tempat ko Richard, sama temanku gitu ya, aku langsung kepoin, postingan dokter Richard, terus aku lihat, ah, gak jelek, gak serem, gak kayak dukun, kayak mana, kan terus kan, udah nih, tapi kan, tetap ya, kita nunggu podcastnya, siapa tau nanti ada zonk disitu, ada apa gitu ya kan, kutungulah, nonton lah podcastnya, gitu kan, oh beneran dia ternyata gitu, dan omongannya, udah orangnya kayaknya humble, bukan humble sih, tapi lebih ke, kayak bijak gitu ya, bijak, tenang, terus, ada beberapa kali adegan, dia itu mau ngomong sesuatu, si Rosanya itu kayak ngerem, ngerti kan, kalian paham gak sih, disitu konteksnya kayak, seganes-ganesnya dia nge-review makanan, baru disentil dikit, dikode dikit, dia manut sama pasangannya, sama istrinya, gila gak tuh kan, kita kayak langsung melewat gitu ya, eh, kayaknya dia sayang banget deh, sama istrinya, gitu kan, kalian ngerasain gak sih, terus, habis itu kan, cara dia menjawab, terus, jati diri dia, siapa sebenarnya, yang dokter Richard aja sampe, lu siapa sih sebenarnya gitu kan, kita pun udah mikir nih, wah, ini siapa nih sebenarnya nih, kayaknya hidupnya santai banget, katanya dia gak kerja, tapi bisa kemana-mana, awal dia bisa review makanan, juga gara-gara biasa makan disana-sini, dan dia tau makanan yang enak itu gimana, standarnya gimana, kualitasnya gimana gitu kan, itu kepala udah menerka-nerka nih, tambah kagum ya gak sih, kayak, aku gak tau ya, ini entah karena aku suka nonton film, atau baca novel, aku tuh ngerasa dia itu kayak, orang laki-laki, yang di novel-novel, tapi yang ada unsur ininya, yang kayak misterius, old money, plus rada-rada bad, dalam artian kayak, agak-agak vibes mafianya itu, ini otak udah tercemar nih gitu kan, maksudnya, bukan yang bisnis, bisnis haram juga, bukan yang jual beli senjata juga, tapi ngerti kan, orang yang kalau ngejalanin kerjaannya tuh, lu senggol, gua beli, eh, lu jual, gua beli, lu senggol, hmm, lu tamat gitu ya kan, apalagi dia ada ngasih statement, kalau dia lagi bermasalah, dia gak akan menanggapi masalah itu dengan, apa gitu, dia akan menanggapi masalah itu dengan tenang, baru nanti dia pastikan, siapapun yang bermasalah sama dia, akan menyesal, akan menyesal, aku gak tambah, wah, kayak beruntung banget ini, si rosa dapetin dia gitu kan, maksudnya, ya dia juga beruntung dapet rasanya, karena kan rasanya cantik juga, kalau kalian lihat instagramnya, bodinya juga, aduh hai, maksudnya aku yang cewek aja, wah keren ya ini cewek gitu, apalagi yang laki-laki gitu kan, tambah mereka tuh kayak saling menerima satu sama lain itu, dengan, gak tau, dari luar tuh keliatannya mereka tuh saling nyaman, saling menerima, saling, saling, bisa mengatasi satu sama lain, gak tau deh apa bahasanya nih, pokoknya begitu, ditambah pagi-pagi, aku kan lagi kepo perkembangan terbarunya, jadi aku tuh suka, kenapa aku kepo? mundur ke belakang, karena si Omai sepuh udah mulai pasang story-story, yang pake kata-kata yang, hmm, hmm gitu, kalian bisa kepoin di instagramnya, Ajuju juga bales tuh di instastory-nya, mulailah aku kepoin, instastory code blue, ada berita apa terbaru, postingan yang tadi, duduk berdampingan, dicium tangan, oh, berasa disintai banget gak dia tuh, aku curiganya nih, ibunya mulai kayak ibunya indah, arik-rik ting gak sih, tapi gak tau ya, dia aja gak mau dibahas, dan yaudah, kalau dia sama pasangannya juga gak mau saling membahas, masalah itu karena terlalu pribadi, mereka berhak punya privacy, dan kita gak harus ngorek-ngorek kesana, tapi tetep, waktu aku lihat itu, jujur aku meleot, mencak-mencak, terus yang kayak, wah, gila banget nih, gila banget, kayak plot twist banget gak sih, dari kita, yang ada keselnya, gara-gara reviewnya terlalu jujur, baru kita itu, mulai ngebela 100%, karena dia di attack, di bagian yang gak seharusnya, yaitu di fisik, terus juga, akhirnya masuk ke drama, pelaporan, persedangan lain, sekarang, malah ngebucin, sama couple ini, yang menurut aku cocok, dijadikan couple goals, 2023, gila gak sih, apa aku doang, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,